Cincin Jempol Dewa Kuno Cincin Jempol Dewa Kuno, itu benar, itu adalah cincin jempol Dewa Kuno. Wajah Dewa Abadi Kuno dipenuhi ketakutan saat dia memegang cincin jempol Dewa Kuno dengan hati-hati. Dia takut cincin itu akan jatuh dan pecah. Yang mulia Dewa Abadi Kuno, apa itu cincin jempol Dewa Kuno? Pelindung Tianhen bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia dapat melihat dari ekspresi ketakutan yang mulia Abadi Kuno bahwa itu sangat menakutkan. Unggung yang mulia Abadi Kuno basah oleh keringat dingin saat dia berkata dengan ketakutan, cincin jempol Dewa Kuno melambangkan seorang ahli Dewa Kuno bergelar. Apa? Berjudul? Berjudul Dewa Kuno, ekspresi Tianhen berubah dan bola matanya hampir keluar. Tubuhnya bergetar hebat dan dia ketakutan setengah mati. Meskipun Tianhen tidak tahu apa itu cincin jempol Dewa Kuno, dia pernah mendengar tentang Dewa Kuno bergelar. Para ahli yang menakutkan itu adalah tokoh legendaris di dunia pangu. Hanya Dewa Kuno bergelar yang berhak memiliki cincin jempol Dewa Kuno. Cincin jempol Dewa Kuno hijau ini memiliki status lebih tinggi dari Dewa Kuno kita dan bahkan lebih kuat. Kata Dewa Abadi Kuno dengan ketakutan. Dia tidak lagi memiliki sikap Dewa Abadi Kuno. Lebih kuat dari Dewa Kuno dunia Abadi Kuno kita. Kepala pelindung Tianhen berdengung dan wajahnya yang pucat berubah kaku. Yang mulia Abadi Kuno berkata dengan takut, Dewa Kuno kita memiliki status terendah di antara para Dewa Kuno bergelar. Cincin jempol Dewa Kunonya berwarna hijau. Lalu ada cincin Dewa Kuno berwarna biru kehijauan, biru, kuning, merah, emas, putih, dan hitam. Dewa Kuno yang memiliki cincin Dewa Kuno berwarna hitam adalah yang paling kuat dan memiliki status tertinggi. Hanya ada satu orang seperti itu di seluruh alam pangu. Cincin jempol Dewa Kuno hijau ini pasti milik Dewa Kuno bergelar dalam tubuh Feng Wuchen. Telanlah. Pelindung Tianhen menelan ludahnya karena takut. Baru sekarang dia menyadari bahwa kekuatan mengerikan di tubuh Feng Wuchen bukan berasal dari Yang Mulia Abadi Kuno, melainkan Dewa Kuno bergelar. Dia juga akhirnya mengerti mengapa Feng Wuchen berani mempermalukannya dan bahkan membunuhnya. Ini karena Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dengan Dewa Kuno di balik dunia Abadi Kuno. Yang Mulia Surgawi Kuno mondar-mandir ketakutan dan berkata dengan cemas, Pelindung Tianhen, jangan menyinggung Feng Wuchen. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Jika dia ingin naik, biarkan saja. Termasuk semua orang yang dikenal Feng Wuchen, kita tidak bisa menghentikannya. Jika tidak, itu akan membawa malapetaka bagi Dewa Kuno dan juga membawa kehancuran bagi dunia Surgawi Kuno kita. Jangan biarkan masalah ini bocor. Kita tidak bisa menyinggung Dewa Kuno bergelar. Jika tidak, tak seorang pun dapat menyelamatkan kita. Kita tidak mampu menyinggung Dewa Kuno bergelar manapun, dan begitu pula Tuan Dewa Kuno. Iya-iya, Tuan Surgawi Kuno yang terhormat. Pelindung Tianhen menjawab dengan ketakutan. Ketakutan yang datang dari jiwanya hampir membuatnya mati lemas. Ketakutan ini cukup untuk menemani Pelindung Tianhen sepanjang hidupnya. Apalagi yang dikatakan Feng Wuchen. Tanya Dewa Abadi Kuno dengan ketakutan. Dia bilang kita punya waktu tiga hari untuk mengembalikan cincin Dewa Kuno. Kalau tidak, kita harus menanggung akibatnya. Pelindung Tianhen buru-buru berkata. Kita harus mengirimkannya kembali dalam tiga hari. Dewa Kuno yang terhormat menenangkan dirinya dan menekan rasa takut di dalam hatinya. Kali ini, kita telah menyinggung Dewa Kuno bergelar itu. Hidup kita ada di tangan Dewa Kuno bergelar itu. Memikirkan kembali perkataan Feng Wuchen, Pelindung Tianhen buru-buru berkata. Yang mulia Dewa Kuno, karena Feng Wuchen tidak membunuhku. Itu berarti kita tidak terlalu menyinggung perasaannya. Aku akan mengembalikan cincin Dewa Kuno dan meminta maaf kepadanya. Kalau begitu, Feng Wuchen tidak akan melanjutkan masalah ini. Benar, benar, benar. Kami belum terlalu menyinggung perasaannya dan masih ada ruang untuk negosiasi. Kalau tidak, Feng Wuchen tidak akan memintamu untuk membawa kembali cincin Dewa Kuno. Yang mulia abadi Kuno menganggupkan kepalanya dengan panik. Dia langsung menghela nafas legat seolah-olah dia telah diampuni. Pelindung Tianhen, pergi dan besiaplah. Aku akan melaporkan masalah ini kepada Dewa Kuno. Kata Dewa Kuno yang terhormat dengan tergesa-gesa sebelum tubuhnya melesat dan menghilang. Dewa Kuno bergelar. Aku benar-benar menyinggung Dewa Kuno bergelar. Pelindung Tianhen merasa takut hanya dengan memikirkannya. Tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku lagi. Pelindung Tianhen menyadari bahwa tubuhnya tidak mendengarkannya lagi. Dia ingin meninggalkan aulah, tetapi dia telah kehilangan kesadaran. Pada saat ini, Dewa Abadi Kuno muncul di puncak gunung. Ada alun-alun besar di sini. Ada susunan besar yang diukir pada permukaan alun-alun itu. Ayah. Dewa Abadi Kuno menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan mantra. Kemudian, dia menghantamkan telapak tangannya ke susunan besar itu dan berteriak, panggil Dewa Kuno. Berdengung. Deretan besar itu tiba-tiba menyala dengan cahaya hijau. Plaza mulai berguncang hebat. Segera setelah itu, aura mengerikan menyebar dari deretan itu. Salam kepada Dewa Kuno. Dewa Kuno yang mulia segera berlutut dan bersujud. Dia sangat hormat. Mengapa kau memanggil Dewa ini? Sebuah suara tua dan agung terdengar. Yang mulia Abadi Kuno mengangkat cincin Dewa Kuno hijau dan berkata dengan hormat, melapor kepada Tuan Dewa Kuno, silakan lihat. Cincin Dewa Kuno hijau. Suara tua itu tiba-tiba terdengar. Tidak ada keagungan sama sekali. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di barisan. Aura mengerikan yang tak terbayangkan menyebar dari lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua berjubah hitam itu adalah Dewa Kuno bergelar yang mengendalikan dunia Abadi Kuno. Ini hanya kloningan. Pria tua berjubah hitam itu meraih udara dan cincin Dewa Kuno berwarna hijau itu terbang mendekat. Dia berkata dengan kaget, itu memang nyata. Cincin Dewa Kuno berjudul. Kata-kata lelaki tua berjubah hitam itu membenarkan kecurigaan Dewa Kuno. Ketakutan di hatinya semakin kuat. Dari mana kamu mendapatkan cincin itu? Pria tua berjubah hitam itu bertanya dengan cemas. Nada suaranya dipenuhi kepanikan. Jelas bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan rasa takut di hatinya. Itu berasal dari seorang junior bernama Feng Wu Chen di dunia suci. Dialah yang meminta pelindung Tianhen untuk membawa cincin itu kembali agar Dewa Kuno dapat melihatnya. Kata yang mulia Dewa Kuno dengan hormat. Kalian menyinggung perasaannya. Tanya lelaki tua berjubah hitam itu dengan suara berat. Iya, tetapi kami tidak tahu bahwa dia memiliki cincin Dewa Kuno. Selain itu, kami tidak terlalu menyinggung perasaannya. Masih ada ruang untuk negosiasi. Jawab Dewa Abadi Kuno dengan takut. Berani sekali kau. Beraninya kau menyinggung Dewa Kuno bergelar. Apakah kau mencoba membunuhku? Tria tua berjubah hitam itu berteriak marah. Meskipun cincin Dewa Kuno hijau hanya satu tingkat lebih tinggi dari hijau, ia memiliki kekuatan untuk menekan Dewa Kuno bergelar. Teriakan lelaki tua berjubah hitam itu membuat sang Dewa Kuno ketakutan. Ia merasa seperti telah jatuh ke dalam delapan belas tingkat neraka. Dewa Kuno bergelar terlalu mengerikan. Dewa Kuno, harap tenang. Feng Wu Chen meminta Tianhen untuk membawa kembali cincin Dewa Kuno, yang berarti kita masih punya kesempatan. Aku akan memikirkan cara untuk meminta maaf. Kata Dewa Kuno yang terhormat dengan ketakutan. Mencemohkan. Sebaiknya memang begitu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkan kalian semua. Aku bukan tandingan Dewa Kuno bergelar dengan cincin Dewa Kuno hijau. Segera kembalikan cincin Dewa Kuno itu. Setujui semua permintaannya. Tria tua berjubah hitam itu berteriak marah. Tubuhnya menghilang seolah-olah dia tidak pernah muncul. Yang mulia abadi Kuno menghela nafas lega. Tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah begitu takut di dunia abadi Kuno. Dewa Kuno yang mulia berkata dengan takut, saya harap Feng Wuchen tidak akan melanjutkan masalah ini. Kalau tidak, saya pasti akan mati. 2872 Sebelum Feng Wuchen naik ke dunia abadi Kuno, dia telah membuat pendeta abadi Kuno ketakutan setengah mati. Setelah menyinggung Feng Wuchen, pendeta abadi Kuno tidak bisa duduk diam. Dia dipenuhi rasa takut dan panik. Feng Wuchen di dunia suci tentu saja tidak tahu bahwa pendeta abadi Kuno begitu ketakutan. Setelah perang berakhir, dunia suci yang telah berubah tak dapat dikenali lagi mulai dibangun kembali. Agar dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya, Feng Wuchen memperlambat kultifasinya. Bagaimanapun, Feng Zeng Kiong dan yang lainnya baru saja naik pangkat. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Di dalam kuil raksasa, suasananya sangat sunyi. Feng Qianyang sedang memeriksa denyut nadi Ling Xiao Xiao. Semua orang memperhatikan dengan tenang dan menunggu hasilnya. Feng Wuchen dipenuhi dengan kegugupan dan kecemasan. Ibu Long, Xiao Qing Qing, Feng Zeng Kiong dan yang lainnya juga merasa gugup. Di luar aulah, Liu Qingyang dan yang lainnya menunggu di luar. Mereka semua sangat cemas. Mengapa tidak ada pergerakan sama sekali? Apakah Anda tidak yakin? Ini benar-benar membuatku cemas, kata Liu Qingyang dengan cemas. Mengapa kamu begitu cemas? Diamlah. Niao Qing Qing menegur dengan lembut. Dia menatap Liu Qingyang dengan kejam. Feng Yuan berkata dengan lembut, semuanya, jangan cemas. Tetua Agung dan yang lainnya baru saja masuk. Namun, tepat pada saat ini, pelindung Tianhen muncul tanpa suara di atas kuil raksasa. Ia perlahan melayang turun. Wajah pelindung Tianhen dipenuhi ketakutan. Ia berdoa, Feng Wuchen, tolong jangan menaruh dendam padaku. Bahkan dewa kuno dari dunia abadi kuno pun takut padanya, apalagi mereka. Pelindung Tianhen bahkan lebih takut mengirim kembali cincin dewa kuno daripada bertemu Yama. Kuil raksasa sunyi dan tidak ada gerakan sama sekali. Hal ini membuat pelindung Tianhen merasa aneh. Apa yang mereka lakukan? Pelindung Tianhen kebingungan. Dia melayang di belakang semua orang. Liu Qingyang dan yang lainnya semua fokus keolah. Mereka semua memiringkan telinga dan ingin mendengar sesuatu. Itu? Apa yang kalian semua lakukan? Pelindung Tianhen bertanya dengan lembut. Sepertinya dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Set! Liu Qingyang dan yang lainnya menoleh. Mereka menempelkan jari telunjuk di bibir dan menyuruh pelindung Tianhen untuk diam. Lebih dari seribu orang menoleh pada saat yang sama. Pelindung Tianhen begitu ketakutan sehingga ia segera menutup mulutnya. Ia tidak berani bernapas dengan keras dan ia berkeringat dingin. Setelah menyinggung Feng Wuchen Tianhen, pelindung hati Tianhen. Bagaimana dia berani membuat masalah? Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Dia tidak berani bertanya. Akan tetapi, Liu Qingyang dan yang lainnya tampaknya tidak menyadari wajah asing pelindung Tianhen dan terus mendengarkan dengan saksama. Jantung, itu denyut nadi kehamilan. Tidak lama kemudian, suara gembira dan bahagia Feng Tianyang tiba-tiba bergema di aula besar. Di aula utama, Feng Wuchen sangat gembira dan bertanya dengan penuh semangat. Penatua pertama, apakah ini benar-benar denyut nadi kehamilan? Muda panjang, muda, muda-muda. Nyonya muda sedang hamil. Feng Tianyang tersenyum bahagia. Tian yan Tian, Xiao Xiao sedang hamil. Tian 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 jadi ibu-ibu. S. Haha, aku punya cucu yang bisa dipeluk. Long Tian Chou tertawa gembira. Ling Xuan juga tertawa gembira. Haha, itu hebat, itu hebat. Aku akan menjadi seorang kakek. Hari ini akhirnya tiba. Feng Zheng Qiong sangat gembira. Matanya basah. Feng Wuchen memeluk Ling Xiao Xiao dengan gembira. Istri, apakah kamu mendengarnya? Kamu hamil. Itu bagus. Melihat Feng Wuchen yang bersemangat, Ling Xiao Xiao tersipu. Dia tersenyum senang. Suamiku suka laki-laki atau perempuan. Seorang gadis. Feng Wuchen tersenyum gembira. Dasar bocah bau, jangan memeluknya terlalu erat. Hati-hati, jangan sampai bayinya terluka. Xiao Qing Qing segera memarahi dan menarik Feng Wuchen menjauh. Ibu, pujian macam apa yang ada? Feng Wuchen berkata dengan enggan. Apa yang anda tahu? Xiao Xiao akhirnya hamil. Bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati? Xiao Qing Qing menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Ibu naga tersenyum gembira. Xiao Xiao, mulai hari ini, kamu tidak boleh berkultifasi lagi. Kamu harus fokus merawat bayi ini. Aku tahu. Ling Xiao Xiao tersenyum dan mengangguk. Ibu benar, fokuslah pada pengasuhan bayi. Aku akan menemani istriku. Feng Wuchen tersenyum senang. Ling Muyun tersenyum gembira, kita hanya perlu menunggu dengan sabar hingga kehidupan kecil itu lahir. Pada saat ini, sorak-sorai terdengar di luar aula. Semua orang sangat gembira. Jadi Feng Wuchen akan menjadi seorang ayah. Pelindung Tianhen akhirnya mengerti. Ia berpikir, aku datang di waktu yang tepat. Feng Wuchen mungkin tidak akan melakukan apapun padaku di hari yang penuh kegembiraan ini. Saya katakan, siapakah kamu? Apa yang kau lakukan di kuil raksasa? Pada saat ini, seseorang akhirnya melihat pelindung Tianhen yang tidak dikenalnya. Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tatapan semua orang tertuju padanya. Siapa kamu? Laporkan nama anda. Beraninya kau menerobos masuk ke kuil raksasa. Apa kau sudah bosan hidup? Teriak Liu Qing yang dingin. Long Ni Tian dan semua orang menatap pelindung Tianhen dengan waspada. Mereka tidak dapat melihat kultifasinya dan mereka bahkan tidak tahu kapan dia muncul. Jelas bahwa dia adalah seorang ahli yang sangat kuat. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud jahat. Aku di sini untuk mencari Feng Wuchen. Kalian semua tidak mengizinkanku berbicara. Pelindung Tianhen tersenyum dan menjelaskan. Siapa kamu? Mengapa kau mencari pemimpin aliansi? Kaisar Merah bertanya. Ia kemudian memberi tahu Luan Shen untuk melapor kepada Feng Wuchen. Saya dari dunia surgawi kuno. Saya di sini untuk mengembalikan sesuatu kepada Feng Wuchen. Pelindung Tianhen menjelaskan. Dia kemudian mengeluarkan cincin dewa kuno. Pelindung Tianhen tidak berani menyinggung siapapun. Dia langsung berubah dari pelindung menjadi bawahan. Dunia surgawi kuno. Semua orang terkejut. Tidak heran mereka tidak merasakan apapun. Siapa yang tahu bahwa dia berasal dari dunia surgawi kuno. Pelindung Tianhen tertawa. Ya, aku dari alam surgawi kuno. Aku di sini untuk mengembalikan ini kepada Feng Wuchen. Melihat bahwa pelindung Tianhen tidak bermaksud jahat dan malah bersikap sopan, Liu Qingyang mengambil cincin itu dan bertanya, apa ini? Lebih lembut, lebih lembut. Tianhen buru-buru mengingatkan. Ekspresinya menunjukkan kepanikan yang ekstrim. Liu Qingyang melemparkannya dan berkata, cincin ini tidak buruk. Sangat indah. Melihat tindakan Liu Qingyang, pelindung Tianhen ketakutan. Dia panik. Jangan lempar. Jangan rusak. Pelindung Tianhen hampir menangis. Pemimpin aliansi sudah keluar, kata Huang Yang. Semua orang membuka jalan untuknya. Kakak Feng, orang ini berkata bahwa dia berasal dari alam surgawi kuno dan ingin memberimu. Liu Qingyang menoleh dan berkata kepada Feng Wuchen sambil melempar cincin itu. Kaca. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, cincin di ibu jarinya jatuh ke tanah. Kaca, cincin itu hancur berkeping-keping. Selesai, semuanya sudah berakhir. Cincin dewa kuno rusak. Aku pasti mati. Pelindung Tianhen ketakutan. Ketakutan yang hebat menyerbu hatinya. Hal yang paling tidak ingin ia lihat telah benar-benar terjadi. Eh, kakak Feng, ini cincin jempol giok. Aku tidak sengaja merusaknya. Cincin jempol giok ini terlalu ceroboh. Liu Qingyang menggaruk kepalanya dengan canggung dan tersenyum. Melihat ekspresi ketakutan pelindung Tianhen, semua orang menyadari bahwa cincin giok ini memiliki latar belakang yang sangat mengerikan. 2873 Orang ini datang dari dunia surga wikuno. Cincin giok yang rusak benar-benar membuatnya sangat ketakutan. Cincin giok ini seharusnya tidak sederhana. Long Tianchou mengerutkan kening saat dia melihat Tianheng yang ketakutan. Bukankah ini hanya cincin giok biasa? Aku tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya, jadi mengapa dia begitu takut? Lei Tianyan mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Baili Tianjing menggelengkan kepalanya, tidak ada energi spiritual dan itu bukanlah harta karun. Pak Tua juga tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Cincin giok hijau sangat langka. Meskipun merupakan barang giok, cincin ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Pemilik cincin giok ini pasti memiliki status tertentu. Men Zhen Tian berkata dengan sungguh-sungguh. Sebagai presiden asosiasi pedagang, tatapannya sangat tajam. Lagi pula, identitasnya benar-benar mengerikan. Huang Yun menambahkan. Tianheng ketakutan dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Siapapun bisa melihatnya. Saat semua orang bertanya-tanya mengapa pelindung Tianhen begitu ketakutan, adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Tuan, ini, saya tidak merusaknya. Saya tidak merusaknya. Tuan, tolong ampuni saya. Tuan, mereka semua melihatnya. Dialah yang menghancurkan cincin dewa kuno. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tolong ampuni aku. Tianheng yang ketakutan tiba-tiba berlutut dan memohon dengan ketakutan. Air mata mengalir di wajahnya. Melihat Tianheng berlutut ketakutan, semua orang di kuil raksasa tercengang. Seorang kultifator dunia surgawi kuno benar-benar berlutut di hadapan Feng Wuchen. Perlukah seorang pakar dari dunia surgawi kuno bersikap begitu ketakutan? Itu hanya cincin giok yang rusak, jadi apakah perlu merasa takut seperti itu? Tuan, tolong ampuni hamba. Tianheng bersujud dan memohon. Melihat pelindung Tianheng yang memohon dengan ketakutan, Ling Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, Suamiku, apakah cincin ibu jari giok ini sangat berharga? Feng Wuchen tersenyum, itu tidak berharga. Itu hanya cincin giok yang sangat cantik. Cincin giok yang benar-benar cantik. Tianheng tertegun saat mendengarnya. Ini adalah cincin dewa kuno dari dewa kuno yang bergelar. Kakak Feng, kelihatannya tidak begitu, kan? Untuk dapat menakut-nakuti para ahli dunia abadi kuno sedemikian rupa, cincin ibu jari giok ini jelas tidak sederhana. Miao Qingqing tidak percaya bahwa ini adalah cincin ibu jari giok biasa. Kakak Feng, apakah aku mendapat masalah? Liu Qingyang bertanya dengan cemas. Dia juga merasa bahwa cincin giok ini tidak biasa. Feng Wuchen menepuk bahu Liu Qingyang dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Liu Qingyang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Namun pada saat yang sama, ia bahkan lebih penasaran tentang apa yang diwakili oleh cincin giok itu. Bagaimanapun, cincin itu dapat membuat para ahli dari dunia abadi kuno begitu ketakutan sehingga mereka bahkan bersujud dan memohon belas kasihan. Chen R. Apa sebenarnya cincin ibu jari giok ini? Xiao Qingqing bertanya dengan cemas. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan rasa ingin tahu. Ini adalah cincin ibu jari giok dewa kuno alam pangu. Dari rendah ke tinggi, ada delapan warna, hijau, cian, biru, ungu, merah, emas, putih, dan hitam. Setiap warna mewakili status transcendent dan merupakan simbol dewa kuno, Feng Wuchen menjelaskan sambil tersenyum. Alam pangu, dewa kuno. Tidak seorang pun pernah mendengar tentang ini sebelumnya, jadi mereka semakin penasaran. Tuan muda, apa itu dewa kuno? Tanya Long Yun. Alam pangu berada di atas alam abadi kuno. Ahli terkuat di alam pangu adalah dewa kuno, dan dewa kuno berada di atas dewa kuno. Hanya dewa kuno yang memenuhi syarat untuk mendapatkan cincin dewa kuno. Cincin dewa kuno melambangkan status dan otoritas tertinggi, jelas Feng Wuchen. Mendesis. Setelah mendengar kata-kata Feng Wuchen, semua orang sangat terkejut hingga mereka menarik nafas dalam-dalam. Walaupun mereka tahu bahwa cincin ibu jari giok itu tidak sederhana, tidak seorang pun tahu bahwa cincin itu memiliki asal-usul yang begitu mengerikan. Tidak heran pelindung Tianhen begitu ketakutan. Bagaimana mungkin dunia abadi kuno yang kecil berani menyinggung dewa kuno alam pangu? Feng Zeng Kiong berkata dengan ngeri, Aku tidak menyangka cincin ibu jari giok biasa ini memiliki asal-usul yang begitu mengerikan. Cincin ibu jari giok ini adalah simbol dewa kuno. Betapa mengerikannya, Long Nityan dan yang lainnya tercengang. Aku benar-benar telah merusak cincin dewa kuno milik dewa kuno. Bukankah aku telah menyinggung dewa kuno itu? Liu Qing yang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Menyinggung keberadaan yang mengerikan seperti itu adalah sebuah bencana besar. Orang ini mengirim kembali cincin giok itu. Mungkinkah pemilik energi dalam tubuh tuan muda adalah pemilik cincin giok ini? Yang berarti dia adalah dewa kuno alam pangu. Long Nityan menebak. Benar sekali, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Tuanku, tolong ampuni nyawaku. Aku tidak merusaknya. Aku di sini untuk mengembalikan cincin dewa kuno dan meminta maaf kepada tuanku. Aku harap tuanku dapat memaafkanku, kata pelindung Tianhen dengan ketakutan dan putus asa. Bangunlah, itu hanya cincin dewa kuno. Itu bukan masalah besar, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Terima kasih, tuanku. Terima kasih, tuanku. Pelindung Tianhen mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Feng Seng Kiong. Seolah-olah dia telah diampuni dan dikembalikan ke surga dari neraka. Kakak Feng, bukankah dewa kuno itu akan menyelidiki masalah ini? Ini adalah simbol dewa kuno, Liu Qing yang bertanya dengan cemas. Karena cincin dewa kuno telah diberikan kepadaku, maka akulah yang bertanggung jawab. Feng Wuchen tersenyum. Itu hanya cincin dewa kuno jadi Feng Wuchen tidak mempedulikannya sama sekali. Dia menatap pelindung Tianhen dan Feng Wuchen bertanya, bagaimana? Apakah kau menunjukkan cincin dewa kuno kepada dewa kuno? Pelindung Tianhen berkata dengan hormat, Yang Mulia Surgawi Kuno telah menunjukkannya kepada dewa kuno. Yang Mulia Surgawi Kuno berkata bahwa untuk menebus kesalahan kami, Tuhan dan kalian semua akan naik ke dunia Surgawi Kuno. Jadi, apakah kamu masih berencana untuk berurusan denganku? Feng Wuchen tersenyum dan bertanya. Pelindung Tianhen sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Ia berlutut sekali lagi dan berkata dengan ketakutan, Tuhan, berhentilah bercanda. Bagaimana mungkin aku berani menghadapimu? Aku sudah sangat bersyukur bahwa kau menyelamatkan nyawaku. Bahkan dewa kuno itu pun ketakutan, apalagi pelindung Tianhen. Bahkan jika dia diberi 10 ribu nyali, dia tidak akan berani menghadapi Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis. Baiklah, bangun. Jadi, dunia Surgawi Kuno tidak akan ikut campur. Tanya Long Kinghun. Kami tidak akan ikut campur, kata pelindung Tianhen dengan hormat. Sambil berbicara, pelindung Tianhen mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan berkata dengan hormat, ini adalah beberapa harta karun dari dunia Surgawi Kuno yang akan membantu Anda dan kultifasi Anda. Saya harap Anda akan menerimanya. Saya akan menghapus segel di dunia suci dan memulihkan energi spiritual dunia suci. Saat dia berkata demikian, pelindung Tianhen membentuk segel dengan satu tangan dan melepaskan segel itu dengan mudah. Dalam waktu singkat, energi spiritual di udara mulai menguat dengan kecepatan yang mengerikan. Banyak kultifator di dunia suci dapat merasakan bahwa energi spiritual telah menjadi mengerikan. Setidaknya puluhan kali lebih kuat. Eh, begitulah. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya tanda puas dan menyuruh Liu Qingyang untuk menyimpan cincin penyimpanan itu. Melihat hal itu, pelindung Tianhen merasa tenang. Kembalilah dan beritahu leluhur langit kuno bahwa aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Feng Wuchen tersenyum. Itu hebat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pelindung Tianhen mengucapkan terima kasih dengan penuh emosi dan segera menghilang. Ia tidak berani tinggal sedetikpun karena takut Feng Wuchen akan berubah pikiran. 2874 Fiu. Itu hebat. Akhirnya beres juga. Kalau Feng Wuchen naik ke alam abadi kuno, aku harus menjauh darinya. Terlalu berbahaya. Di masa depan, jika ada orang idiot yang berani memprovokasi Feng Wuchen, jangan datang mencariku. Dewa kuno bergelar terlalu mengerikan. Setelah kembali ke dunia abadi kuno, pelindung Tianhen menghela napas lega. Namun, wajahnya masih dipenuhi ketakutan dan wajahnya masih pucat. Mengingat kembali momen ketika cincin dewa kuno pecah, pelindung Tianhen hampir menjadi gila. Setelah pelindung Tianhen pergi, utusan itu muncul entah dari mana. Tidak kusangka ahli kaisar abadi kuno nomor satu di bawah penguasa abadi kuno akan begitu takut. Utusan itu tersenyum. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari setahun telah berlalu. Dalam kurun waktu lebih dari setahun, kuil raksasa dan aulah suci dewa naga telah melahirkan banyak dewa sejati dan dewa sejati tertinggi. Mereka telah menjadi eksistensi terkuat di dunia suci. Pada tahun ketika segel dunia suci dicabut, banyak dewa sejati lahir di berbagai wilayah dunia suci. Kultifasi banyak kultifator meningkat pesat. Banyak jenius bangkit dan kekuatan berbagai kekuatan meningkat. Sudah ada banyak kekuatan yang lebih kuat dari balai suci roh beladiri. Kekuatan dunia suci secara keseluruhan jauh lebih kuat dibandingkan tahun lalu. Pada tahun ini, Xuanji dari aulah suci bulan mendalam dan para ahli puncak lainnya telah berhasil naik ke dunia abadi kuno. Di kuil raksasa, tawa gembira Long Tianzhou dan yang lainnya sering terdengar. Dia mirip sekali dengan Xiao Xiao. Dia pasti akan menjadi wanita cantik di masa depan. Nenek sangat senang. Aku ingin tahu anak dari keluarga mana yang akan mendapatkan manfaat dari ini. Xiao Qingqing tersenyum senang. Dalam pelukan Xiao Qingqing, ada bayi yang putih dan lembut. Ling Xiao Xiao melahirkan malaikat kecil dan usianya tepat satu bulan. Dia bernama Xiao Xiao Feng. Cepat, biarkan aku memeluknya. Mata bayi kita begitu indah. Mulutnya yang mungil sama persis dengan mulut Xiao Xiao. Ibu Long dipenuhi dengan kegembiraan dan wajahnya penuh dengan senyuman. Ibu? Ibu sudah memeluknya selama dua jam. Biarkan aku memeluknya, Feng Wuchen berkata dengan tergesa-gesa. Dia hanya bisa menatapnya dan tidak memeluknya. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Chen Er, Xiao Xiao masih membutuhkanmu untuk menjaganya. Jangan khawatir tentang Xiao Xiao, kata Xiao Qingqing. Di tempat tidur, Ling Xiao Xiao menutup mulutnya dan terkekeh. Tuan Aliansi, kita harus berbaris jika ingin menggendong Xiao Xiao, kan? Kami telah mengantri selama empat jam. Kau telah menahannya selama sebulan. Dewa kekacauan mengangkat bibirnya. Dia tampak kesal. Kakak Feng, kita sudah sepakat bahwa kamu harus mengantri untuk menggendong Xiao Xiao. Bahkan ketua Aliansi tidak dapat memotong antrean. Cepatlah dan antre. Kalau tidak, kita akan menunggu sampai malam. Kita sudah menunggu selama sebulan. Miao Qingqing tersenyum bangga. Tuan Muda, saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Saya tidak pernah menggendong bayi selama seratus ribu tahun. Xiao Xiao adalah malaikat Dewa Naga. Nityan menolak. Long Qinghun, Beidou Yan dan yang lainnya memalingkan muka dan pura-pura tidak melihat apapun. Feng Wuchen menoleh dan melihat ke luar aola. Ada antrean panjang menuju alun-alun di bawah tangga. Wajahnya berubah hijau saat melihat orang-orang mengantri. Dia harus berbaris untuk menggendong putrinya. Apakah dia masih putrinya? Qingyang, keluarlah, tegur Feng Wuchen. Aku tidak akan keluar sekalipun kau memukuliku sampai mati. Bibi Long dan bibi Xiao ada di sini, begitu pula paman Long dan paman Feng. Aku tidak percaya kau berani menyentuhku, kata Liu Qingyang dengan ekspresi tak kenal takut. Mati saja kau malam ini, ucap Feng Wuchen dengan kejam. Liu Qingyang tersenyum bangga. Dia sama sekali tidak merasa terancam. Kakak ketiga, pelankan suaramu. Jangan menakuti Xiao-Siao. Feng Yuan melotot padanya. Liu Moyang, apa yang kamu lakukan di sini? Feng Wuchen memarahi dengan suara rendah. Liu Moyang mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, Kuil Dewanaga dan Kuil Raksasa adalah satu keluarga. Tidak ada salahnya kita datang untuk melihat malaikat kecil itu. Selain itu, Leluhur Agung telah memerintahkan kita untuk melindungi gadis suci kecil dari Kuil Dewanaga. Kita tidak boleh membiarkan siapapun menyakiti malaikat kecil itu. Yang Mulia, Leluhur Agung baru saja menunjuk kita sebagai pengawal gadis kecil itu. Kami akan melindungi gadis suci kecil itu sepanjang hari. Zhao Wuya tersenyum bangga. Feng Wuchen. Seolah-olah mendengar keributan di aula, kerumunan di luar aula memprotes dengan keras. Feng Wuchen merasa tidak berdaya. Yang Mulia, jika Anda tidak berbaris, Anda harus menunggu hingga malam tiba. Leluhur Agung dan yang lainnya akan segera tiba di sini, kata G Feng sambil tersenyum. Kakak Feng, begitu suara G Feng jatuh, suara Santong dan Long Xiao yang datang dari atas Kuil Raksasa. Akhirnya aku bisa memeluk gadis suci kecil Dewa Naga kita. Long Sihun tertawa gembira. Mendengar suara Long Sihun dan Santong, Feng Wuchen mendesah tak berdaya. Hari demi hari berlalu, tidak peduli seberapa keras Feng Wuchen berusaha menahan diri, kesengsaraan petir semakin dekat. Dalam waktu lebih dari setahun, meskipun Feng Wuchen tidak banyak berkultifasi, basis kultifasinya telah mencapai puncak alam abadi kuno. Dia tidak dapat menahannya lagi. Suamiku, berapa lama lagi? Ling Xiao Xiao memeluk Xiao Xiao dan bertanya, sambil menatap kesengsaraan petir di kehampaan. Feng Wuchen memeluk dan mencium Xiao Xiao dengan lembut. Ia berkata dengan lembut, dalam beberapa hari lagi. Aku tidak sanggup berpisah dengan kesayanganku. Jika aku tidak bisa melihat Xiao Xiao tumbuh besar, ia pasti akan menyalahkanku. Xiao Xiao baru saja lahir sebulan yang lalu, Feng Wuchen sama sekali tidak tega berpisah dengannya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Feng Wuchen telah membuang waktu lebih dari setahun. Dia masih memiliki misi penting yang harus dia selesaikan. Jangan khawatir, suamiku. Putri kita akan baik-baik saja. Seratus kaisar kuno agung di pagoda reinkarnasi sedang menunggumu untuk menyelamatkan mereka. Bagi kami, kamu pasti telah menyanyiakan lebih dari setahun, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum. Dia sangat memahami perasaan Feng Wuchen saat ini. Istriku, aku sudah menelantarkanmu setiap saat. Sekarang, aku bahkan menelantarkan putri kita. Benar juga, Feng Wuchen hendak mengatakan sesuatu ketika Ling Xiao Xiao menutup mulut Feng Wuchen. Ling Xiao Xiao tersenyum dan berkata, Suamiku, Xiao Xiao sangat bahagia dan puas tahun ini. Jangan khawatir, suamiku. Aku akan memberitahu putri kita bahwa ayahnya adalah seorang ahli yang sangat mengesankan, seorang pahlawan yang dihormati oleh banyak orang. Aku tidak ingin suamiku menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak dapat dipercaya. Terima kasih, istriku. Feng Wuchen sangat tersentuh. Beberapa hari kemudian, di kehampaan dunia suci, petir surgawi terus menyambar, seolah-olah surga sedang marah. Petir surgawi terus meraung. Para ahli dari dunia suci semuanya tahu bahwa seseorang akan naik ke dunia abadi kuno hari ini. Ketika Feng Wuchen naik ke langit, semua ahli dari berbagai kekuatan di dunia suci datang untuk menyaksikan. Pandangan mereka semua tertuju pada Feng Wuchen. Ahli terkuat di dunia suci sedang mengalami kesengsaraan. Mereka pasti tidak bisa melewatkannya. Kultifasi si bocah Feng sudah tidak bisa ditekan lagi. Dasar bocah mesum, kata Long Sitian. Long Sihun tersenyum tipis, jika bukan karena siau-siau dan gadis suci kecil, Feng Wuchen pasti sudah naik pangkat sejak lama. Berdengung-berdengung. Kekuatan mengerikan yang telah lama terpendam tiba-tiba meletus dari tubuh Feng Wuchen. Seketika mengguncang ruang dunia suci, kekuatan dan kehebatan yang tak tertandingi menyapu seperti tsunami. Gemuruh. Di atas kehampaan, awan-awan gelap berkumpul dan dengan cepat mengembun menjadi pusaran awan petir besar. 2875. Feng Wuchen melepaskan kekuatan mengerikan yang memicu petir surgawi dunia suci. Pusaran awan petir raksasa itu memancarkan cahaya keemasan yang terang-benderang dan memancarkan aura yang menyesatkan dan menakutkan. Jika seseorang ingin naik ke dunia abadi kuno, mereka harus cukup kuat untuk menahan kekuatan yang mengerikan ini. Betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi, dia bahkan lebih kuat dibandingkan saat ahli lainnya naik pangkat. Dia memang jauh lebih kuat. Sepertinya itu karena kultifasi Lord Supreme terlalu kuat. Lord Supreme terlalu kuat. Heavenly Tribulation tidak dapat melakukan apapun padanya. Lihat saja. Orang terkuat di dunia suci akan segera bangkit. Jika bukan karena dewa tertinggi, kita tidak akan memiliki ki spiritual yang begitu kuat, apalagi mencapai alam abadi sejati. Para penonton berdiskusi dengan suara pelan. Di alun-alun kuil raksasa, Ling Xiao Xiao menatap Feng Wu Chen dengan air mata di matanya. Ibu naga memeluk Ling Xiao Xiao dan tersenyum. Jangan khawatir, Long Er pasti akan kembali. Mem, Ling Xiao Xiao mengangguk. Huh, kita baru naik selama setahun, dan Chen Er akan pergi ke dunia yang lebih kuat. Mata Xiao Qing Qing dipenuhi dengan kesedihan. Ibu, bukan berarti kakak ketiga tidak akan kembali. Bukankah dia akan kembali saat kita berada di alam dewa? Feng Yuan tersenyum. Chen Er punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia sudah berkorban banyak untuk kita. Kita seharusnya bahagia. Lagi pula, kita tidak akan berpisah lama-lama. Xiao Xiao masih muda. Chen Er akan kembali. Feng Zheng Qiong tersenyum. Long Tian Chou tersenyum gembira. Benar sekali. Kita seharusnya senang karena Long Er telah naik ke dunia abadi kuno. Feng Wu Chen naik ke dunia abadi kuno adalah kebanggaan para dewa naga. Long Sihun mengangguk senang. Long Xiao Feng mengerutkan kening. Kesengsaraan surgawi akan segera datang. Kesengsaraan surgawi seharusnya tidak menjadi masalah bagi Master Aliansi. Kata Yi Tian Xing sambil melihat pusaran awan petir. Ketika senior Xuan Jidan yang lainnya naik ke dunia abadi kuno, kesengsaraan surgawi tidak dapat berbuat apa-apa kepada mereka. Terlebih lagi bagi Tuan Muda. Long Ni Tian sama sekali tidak khawatir. Gemuruh. Guntur yang menggetarkan bumi kembali bergemuruh. Pusaran awan guntur yang besar telah memadatkan kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Ini dia. Santong mengerutkan kening. Pada saat itu, semua orang terdiam dan menatap pusaran awan petir yang besar dan mengerikan. Akhirnya tiba juga ekspresi Feng Wu Chen tenang. Dia menatap Ling Xiao Xiao dan Feng Xiao Xiao sambil tersenyum. Ketika tiba saatnya untuk pergi, Feng Wu Chen akhirnya menyadari betapa enggannya dia. Lagi pula, dia punya seorang putri. Gemuruh. Gemuruh. Kesengsaraan surgawi adalah imang surgawi. Feng Wu Chen berdiri dengan gagah di udara. Di hadapan guntur surgawi yang besar, dia tampak sangat kecil. Kekuatan kesengsaraan surgawi pertama telah mencapai alam abadi kuno. Para dewa kuno biasa tidak dapat menahannya sama sekali. Melihat petir surgawi yang mengerikan itu menyambar lagi, banyak sekali kultifator yang masih sangat ketakutan. Mereka semua ketakutan setengah mati. Melihat Feng Wu Chen tidak bergerak, Liu Qingyang berkata dengan cemas, telapak tangannya berkeringat. Saudara Feng, apakah kamu tidak akan melawan? Santong mengerutkan kening. Kakak Feng, apa yang sedang kamu lakukan? Lakukan. Kamu membuatku cemas. Tidak bisakah kau melihat kesengsaraan surgawi? Bai Li Yu Feng berkata dengan cemas. Dia menatap Feng Wu Chen tanpa berkedip. Semua orang bingung dan gugup. Suan Ji dan Yang Tianhan harus mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk menghadapi kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Namun, Feng Wu Chen tampaknya tidak melihatnya. Melihat kesengsaraan surgawi akan menimpa Feng Wu Chen, hati semua orang berdebar kencang. Gemuruh. Gemuruh. Dalam sekejap, kesengsaraan surgawi yang mengerikan menghantam Feng Wu Chen. Feng Wu Chen masih tidak bergerak dan tidak melawan. Melihat kejadian ini, semua orang menjadi takut setengah mati. Suamiku, Ling Xiao Xiao ketakutan hingga tubuhnya yang halus bergetar, dan wajahnya yang cantik pucat. Kakak Feng. Pemimpin aliansi. Tuan tertinggi. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Mereka ketakutan dan panik. Long Tian Chou dan Feng Zheng Qiyong juga panik. Bahkan jika mereka tahu bahwa Feng Wu Chen memiliki tubuh abadi, mereka tidak tahu apakah dia dapat menahan kekuatan kesengsaraan surgawi. Namun, pada detik berikutnya, sebuah kejadian yang mengejutkan banyak pembudidaya terjadi. Kesengsaraan surgawi yang mengerikan menyerang Feng Wu Chen, tetapi Feng Wu Chen tidak terluka sama sekali. Dia masih tidak bergerak. Sebaliknya, kekuatan kesengsaraan surgawi dengan cepat menghilang. Dalam sekejap, kekuatan kesengsaraan surgawi pertama lenyap sebelum sempat menyebar. Mengejutkan? Sangat mengejutkan. Semua orang tercengang. Ini, apa yang terjadi? Apakah kekuatan kesengsaraan surgawi menghilang? Atau diserap oleh bocah Feng? Wajah Long Sitian penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Tidak, Feng Wu Chen tidak menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi, tetapi kekuatan kesengsaraan surgawi menghilang dengan sendirinya. Mata tua Azure Dragon membelalak karena terkejut. Tubuh fisik Tuan muda terlalu mengerikan. Dia memblokir kekuatan kesengsaraan surgawi hanya dengan tubuh fisiknya. Mata Long Nitian membelalak kaget. Dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Memblokir kekuatan kesengsaraan surgawi hanya dengan tubuh fisiknya. Hati semua orang sangat terkejut. Long Tian Chou menggertakan giginya dan memarahi, tidak bisakah bocah bau ini menahannya sedikit. Ini benar-benar menakutkan. Kekuatan kesengsaraan surgawi sama sekali tidak dapat melukai Chen Er. Tidak heran dia tidak bergerak. Feng Zheng Kiong merasa sangat lega. Apakah pemimpin aliansi benar-benar ingin menyerang kita? Semua orang dari Crimson Emperor tercengang. Banyak sekali pembudidaya yang menyaksikan pertempuran itu benar-benar tercengang. Kekuatan Feng Wu Chen lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Gemuruh. Berdengung. Setelah kesengsaraan surgawi pertama menghilang, kesengsaraan surgawi kedua menyerang dengan ganas. Suara guntur meraung dengan ganas. Menghadapi kesengsaraan surgawi kedua yang mengerikan, Feng Wu Chen masih tidak bergerak sedikitpun. Kesengsaraan surgawi yang mengerikan menghantam tubuh Feng Wu Chen dan menghilang dalam sekejap. Feng Wu Chen tidak terluka. Penonton yang tak terhitung jumlahnya terkejut sekali lagi. Mereka menatap Feng Wu Chen dengan ngeri seolah-olah mereka sedang melihat monster. Gemuruh. Berdengung. Kekuatan kesengsaraan surgawi ketiga-tiga kali lebih kuat dari dua sebelumnya. Ukurannya ratusan ribu kaki dan membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat menghantam Feng Wu Chen. Huff. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan mendengus pelan. Detik berikutnya, kejadian yang mengejutkan banyak pembudidaya terjadi lagi. Setelah Feng Wu Chen mendengus dingin, puluhan ribu kekuatan kesengsaraan surgawi langsung runtuh sebelum mereka dapat mengenai Feng Wu Chen. Ketika mereka masih beberapa meter jauhnya dari Feng Wu Chen. Semua orang yang hadir sangat terkejut oleh pemandangan ini. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang ketakutan. Monster macam apa yang bisa melampaui kesengsaraan? Dengan mendengus dingin, dia menyingkirkan kekuatan kesengsaraan surgawi yang paling mengerikan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? 2876 Tiga sambaran petir yang mengerikan menghantam pelat besi. Dulu, tidak peduli siapapun orangnya, sambaran petir yang mengerikan dapat melukai seorang pendaki. Suan Ji, Yang Tianhan, dan yang lainnya, bahkan setelah naik ke dunia abadi kuno, masih terluka parah oleh sambaran petir. Namun, ketika berhadapan dengan Feng Wu Chen, sambaran petir itu sama sekali tidak berguna. Feng Wu Chen berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan sambaran petir itu menyambarnya. Sambaran petir yang paling mengerikan pun berhasil disapu oleh dengusan ringan Feng Wu Chen. Penderitaan itu berlalu dengan mudah. Bagaimana mungkin sambaran petir dari dunia suci tidak kehilangan muka? Kapan mereka pernah merasa malu seperti itu? Betapapun mengerikannya sambaran petir di dunia suci, mereka tidak ada apa-apanya di depan leluhur petir. Ketika kilatan petir menghilang, kekuatan pusaran awan petir juga menghilang. Kemudian, cahaya kemasan melesat turun dari pusaran, menyelimuti Feng Wu Chen. Ini adalah energi spiritual dunia abadi kuno, yang membaptis Feng Wu Chen. Ruang sunyi senyap itu tiba-tiba meledak, dan seruan memenuhi sembilan langit. Kekuatan Master Aliansi terlalu mengerikan. Kilatan petir yang mengerikan seperti itu sama lemahnya dengan semut di hadapan Master Aliansi. Bei Dou Yan berkata dengan kaget dan takut. Aku belum pernah melihat malapetaka yang begitu mengerikan. Dia bahkan tidak menganggap serius sambaran petir itu. Ye Tianwei tercengang. Santong berkata dengan kaget, kakak Feng memang selalu seperti ini. Dia tidak akan menyerah sampai dia menakuti orang sampai mati. Saudara Feng adalah monster, tubuh fisiknya terlalu mengerikan, mata longki melotot, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Banyak sekali pembudidaya berseru kaget. Semua orang merasa bahwa sambaran petir itu terlalu lemah. Tentu saja, bukan karena sambaran petirnya terlalu lemah, tetapi karena kekuatan Feng Wu Chen terlalu mengerikan. Semuanya, putriku baru saja lahir belum lama ini. Namanya Xiao Xiao Feng. Aku yakin berita itu sudah tersebar. Saat dia dewasa nanti, jika dia nakal dan membuat masalah, aku harap semua orang bisa memaafkannya. Jika masalahnya terlalu serius, hukuman kecil diperlukan. Feng Wu Chen berterima kasih kepada semua orang. Feng Wu Chen menatap semua orang dan tersenyum. Kata-kata Feng Wu Chen dipenuhi dengan cinta untuk putrinya. Xiao Xiao Feng adalah seorang gadis suci kecil saat ia lahir. Statusnya di kuil raksasa dan kuil dewa naga benar-benar mengerikan. Ia adalah harta karun semua orang. Di dunia suci, siapa yang berani menyentuh Xiao Xiao Feng? Feng Xiao Xiao memiliki garis keturunan dewa naga yang paling murni, dan bakatnya sangat tinggi. Ditambah dengan sumber daya kultifasi kuil luo sha yang mengerikan, Feng Xiao Xiao pasti akan menjadi eksistensi yang akan mengejutkan seluruh dunia suci begitu dia mulai berkultifasi. Para jenius yang mengerikan bukanlah para jenius yang mudah. Istriku, ini berat untukmu. Feng Wu Chen tersenyum pada Ling Xiao Xiao. Matanya dipenuhi kengganan untuk berpisah dengan istri dan putrinya. Suamiku, jaga dirimu baik-baik. Ling Xiao Xiao tersenyum sambil air mata mengalir di pipinya. Long Tian Chou tersenyum gembira. Long, R, jangan khawatir dan naiklah ke dunia abadi kuno. Kami akan menjaga Xiao Xiao. Semuanya, jaga diri baik-baik. Feng Wu Chen tersenyum. Sosoknya perlahan terbang menuju pusaran air emas sebelum menghilang. Kakak Feng, tunggu kami di dunia abadi kuno. Teriak Liu Qingyang. Baiklah, suara Feng Wu Chen terdengar dari cahaya kemasan. Dunia abadi kuno, di dalam istana megah yang melayang di awan. Melapor ke pelindung Tianhen, Feng Wu Chen telah naik. Seorang penjaga melaporkan dengan ketakutan. Dia naik begitu cepat. Ekspresi pelindung Tianhen berubah. Ketakutan tampak di wajahnya. Dia segera memerintahkan, Sampaikan perintahku. Siapapun yang berani menyinggung Feng Wu Chen harus menunggu kematian. Dengan itu, pelindung Tianhen menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di aula utama istana. Pelindung Tianhen melapor dengan hormat. Melapor kepada dewa abadi, Feng Wu Chen telah naik. Naik. Ekspresi Lord Immortal Sovereign berubah drastis. Dia berkata dengan kaget, Sampaikan perintahku. Tak satupun dari pasukan di bawah kita boleh menyinggung Feng Wu Chen. Ia, tuan penguasa abadi. Pelindung Tianhen menerima perintah itu dengan hormat sebelum menghilang dalam sekejap. Wajah dewa abadi tampak pucat. Ia panik saat berpikir, Ketika Feng Wu Chen naik ke dunia abadi kuno, Dunia abadi kuno pasti akan kacau balau. Ia memiliki dewa kuno bergelar di belakangnya. Kita tidak boleh menjadikannya musuh kita. Yang tidak diketahui Feng Wu Chen adalah bahwa karena kenaikannya, Kekuatan Transcendental di dunia abadi kuno sedang kacau. Gerbang ke dunia abadi kuno. Sosok Feng Wu Chen dipindahkan ke ruang putih. Itu tidak terbatas. Energi yang sangat kuat. Energi suci milikku telah sepenuhnya berubah menjadi energi spiritual. Ini seharusnya adalah alam abadi mistik yang disebutkan oleh Master Aola Suanji. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Kultivasi Feng Wu Chen saat ini sudah berada di alam abadi mistik bintang 1. Hanya ada gerbang ruang waktu di depan Feng Wu Chen. Ini seharusnya menjadi gerbang menuju dunia abadi kuno. Feng Wu Chen menebak. Dia mengamati sekelilingnya dan berkata, Aku tidak bisa merasakan aura apapun. Sepertinya tidak ada yang menjaganya. Feng Wu Chen memasuki gerbang dunia abadi kuno dengan cepat. Ketika dia muncul kembali, Dia sudah berada di dunia yang benar-benar baru, Dari gerbang menuju dunia abadi kuno. Aura energi spiritual yang besar dan mengerikan melonjak ke arahnya. Besarnya energi spiritual tersebut mengejutkan Feng Wu Chen. Seperti yang diharapkan dari dunia abadi kuno, Energi spiritual putik abadi semakin kuat. Feng Wu Chen berpikir dalam hati saat dia mengamati sekeliling dunia abadi kuno. Dunia abadi kuno benar-benar berbeda dari dunia suci dan dunia ilahi. Ini adalah alam abadi sejati. Ada lautan awan yang tak terbatas dan gunung-gunung megah yang tak terhitung jumlahnya. Banyak gunung megah tergantung di atas awan. Segala macam istana megah tergantung di atas awan. Selain itu, Feng Wu Chen melihat banyak kultifator mengendarai awan, Terbang di atas pedang, dan bahkan menunggangi segala jenis tunggangan. Feng Wu Chen tahu bahwa ini semua adalah teknik abadi. Feng Wu Chen dapat dikatakan sangat mahir dalam teknik abadi. Dunia abadi kuno benar-benar dunia abadi sejati. Dunia ini benar-benar berbeda dari dunia ilahi dan dunia suci. Feng Wu Chen berpikir dalam hati saat merasakan dunia yang benar-benar baru. Salam, Tuan Feng. Sebuah suara penuh hormat memasuki telinga Feng Wu Chen. Feng Wu Chen menoleh dan tersenyum tipis, jadi itu kamu. Orang ini adalah pengawal yang mengikuti pelindung Tianhen ke dunia suci. Dia adalah dewa suan bintang tujuh. Tuan Feng baru saja tiba di dunia abadi kuno. Pelindung Tianhen telah memerintahkan bawahan ini untuk membimbing Tuan Feng. Kata penjaga itu dengan hormat. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Tidak perlu, kau bisa kembali. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia terbang menjauh. Penjaga itu menghela nafas lega. Unggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Ketika pertama kali tiba di dunia abadi kuno, Feng Wu Chen bermaksud untuk melihat-lihat. Feng Wu Chen memiliki sedikit pemahaman tentang dunia abadi kuno dari Suanji. Alam-alam di dunia abadi kuno dibagi menjadi delapan alam, Suan Abadi, Jenderal Abadi Kuno, Raja Abadi Kuno, Raja Abadi Kuno, Kaisar Abadi Kuno, Dewa Mas Luo Agung, Kaisar Abadi Kuno, dan Dewa Abadi Kuno yang terhormat. Setiap alam dibagi menjadi satu hingga sembilan bintang. Energi spiritualnya melimpah. Kecepatan kultivasi avatar roh primordialku sangat mengejutkan. Dengan bantuan cincin spasial, seharusnya tidak sulit bagiku untuk menerobos ke alam abadi Suan bintang 2. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Feng Wu Chen, Sekarang setelah kau naik ke dunia abadi kuno, kau harus ingat apa yang dikatakan Kaisar Agung ini. Kau tidak bisa meminjam kekuatan kami. Kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kami hanya akan bertindak bila diperlukan. Dunia abadi kuno sangat penting bagimu untuk naik ke dunia pangu. Kaisar Jiwa Pedang mengingatkan. 2.877 Kaisar Roh Pedang, Jangan khawatir. Aku tidak lupa. Feng Wu Chen menjawab sambil tersenyum. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Kaisar Roh Pedang. Entahlah. Aku tidak mengenal tempat ini dan tidak tahu harus kemana. Aku tidak berminat untuk memikirkan ini. Kita lihat saja nanti. Kata Feng Wu Chen. Ia masih memikirkan istri dan putrinya. Putrinya baru berusia sebulan dan sebagai seorang ayah, Feng Wu Chen meninggalkannya. Feng Wu Chen merasa sangat bersalah. Dia merasa seperti ayah yang buruk. Putrimu dirawat oleh istri dan orang tuamu. Apa yang kau khawatirkan? Jawab Kaisar Roh Pedang. Kaisar Roh Pedang, Apakah Anda punya anak? Tahukah kamu betapa bersalahnya kamu karena tidak bisa mengurus anak-anakmu sendiri? Feng Wu Chen bertanya. Saya tidak pernah menikah seumur hidup saya. Saya hanya menekuni dao dan ranah yang lebih kuat serta mendalami ilmu. Jawab Kaisar Roh Pedang. Itulah sebabnya kamu tidak mengerti. Feng Wu Chen menghela nafas. Kaisar Roh Pedang benar-benar tidak mengerti, jadi dia diam saja. Ada begitu banyak vaksi di dunia abadi kuno. Feng Wu Chen terbang. Meskipun dia tidak tahu di mana dia berada, dia melihat banyak vaksi. Dunia abadi kuno jauh lebih besar daripada dunia orang suci. Ada banyak sekali kultifator dan jenius. Jawab Kaisar Roh Pedang. Kaisar Roh Pedang, Apakah kamu mengenal dunia abadi kuno? Feng Wu Chen bertanya. Saya sudah lama di sini, jadi saya tahu sedikit tentang tempat ini. Jawab Kaisar Roh Pedang. Kemudian, dia memberi tahu Feng Wu Chen tentang dunia abadi kuno. Dunia abadi kuno terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu domain abadi kuno, domain dewa abadi, dan pengadilan surgawi kuno. Ketiga wilayah dibagi. Feng Wu Chen berada di domain abadi kuno. Wilayah mana yang terkuat? Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pengadilan surgawi kuno. Kaisar Roh Pedang menjawab, pengadilan surgawi kuno adalah yang terkuat dan wilayah yang paling dihargai oleh penguasa abadi kuno. Aku rasa penguasa abadi kuno tidak akan berani menyinggung perasaanku. Feng Wu Chen tersenyum. Cincin ibu jari dewa kuno bergelar sudah cukup untuk menakuti seorang dewa kuno yang terhormat sampai mati. Tanpa disadari, Feng Wu Chen datang ke sebuah gunung, bermaksud menguji kekuatan seorang suan abadi. Bagaimanapun, dia baru saja naik ke alam abadi kuno. Feng Wu Chen tidak tahu seberapa kuat seorang dewa abadi. Ledakan. Leluhur primordial diaktifkan. Feng Wu Chen meninju gunung di bawah kakinya. Dengan ledakan keras, gunung di bawah kakinya meledak. Gunung itu bergetar dan sejumlah besar batu berguling ke bawah. Ya, itu saja. Feng Wu Chen tercengang. Sangat lemah. Apa yang sedang terjadi? Dengan kekuatanku, aku bahkan tidak bisa menghancurkan gunung. Feng Wu Chen tidak dapat mempercayainya. Ruang di dunia abadi kuno jauh lebih kuat daripada dunia suci. Pegunungan di dunia abadi kuno telah dipelihara oleh energi spiritual untuk waktu yang lama, membuatnya ratusan kali lebih keras daripada dunia suci. Energi spiritual yang terkandung dalam ramuan dan harta alam juga sangat besar. Bahkan kaisar abadi kuno tidak dapat melakukan apapun terhadap beberapa ramuan yang lebih kuat, kata kaisar roh pedang. Begitu, Feng Wu Chen mengangguk. Bocah, kau punya nyali. Seorang dewasuan bintang satu berani bertindak kejam di wilayahku dan mengganggu kultivasi kita. Apa kau sudah bosan hidup? Pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi amarah dan niat membunuh terdengar. Seketika, seberkas ki abadi berwarna hijau berubah menjadi sebuah sosok. Pria itu tinggi dan kurus. Dia sedikit lebih tua dari Feng Wu Chen. Dia mengenakan jubah hitam dan rambutnya acak-acakan. Dia tampak seperti penjahat. Desir, desir. Swiss. Lebih dari sepuluh sosok muncul satu demi satu. Mereka menatap Feng Wu Chen dengan tajam. Maafkan aku. Aku hanya ingin menguji kekuatanku. Aku tidak bermaksud mengganggu kultivasimu. Aku akan segera pergi. Feng Wu Chen meminta maaf dengan canggung. Apakah menurutmu kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu di wilayahku? Pria jangkung dan kurus itu berkata dengan keras. Ia meraih udara dan sebuah pedang besar muncul entah dari mana. Aura yang kuat menyapu area tersebut. Dia adalah jenderal abadi bintang tiga. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan Feng Wu Chen. Pria jangkung dan kurus itu jelas tidak bermaksud melepaskan Feng Wu Chen. Kaisar jiwa pedang, kau tidak akan melakukan apapun dalam situasi ini. Feng Wu Chen bertanya. Kau tidak akan mati, kata kaisar jiwa pedang tanpa ekspresi. Kakak, Nona Ice Dance butuh pria tampan untuk dikultivasikan. Bocah ini kelihatannya cukup tampan. Kita bisa menawarkannya pada Nona Ice Dance dan menukarnya dengan beberapa harta karun, kata seorang Han dengan cepat. Nona Tari Es. Feng Wu Chen tercengang. Dia bertanya dengan bingung, apa maksudmu dengan membutuhkan pria tampan untuk berkultivasi? Hem, itu masuk akal. Pria jangkung dan kurus itu mengangguk sedikit. Dia lalu berteriak. Tangkap dia hidup-hidup. Aku tidak akan melawan. Kau tidak perlu melakukan apapun. Tapi bisakah kau memberitahuku apa artinya membutuhkan pria tampan untuk berkultivasi? Feng Wu Chen bertanya. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia tidak punya peluang untuk menang. Huff, anggaplah dirimu beruntung. Nikmatilah saat waktunya tiba, tegur seorang Han. Peri cantik ini, bisakah kau memberitahuku lebih jelas? Feng Wu Chen menatap seorang wanita berpakaian hijau dan bertanya. Wanita berpakaian hijau itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi mukanya sudah merah. Saya mengerti. Melihat wanita berpakaian hijau itu tersipu, Feng Wu Chen menebak. He he, nak, Nona Ice Dance memang cantik sekali. Dia paling suka pria tampan. Seorang pria jangkung dan kekar berkata sambil tersenyum puas. Seleramu bagus. Feng Wu Chen mengangguk. Bawa dia pergi. Teriak pria terkemuka itu. Saya baru saja datang ke dunia abadi kuno dan saya sudah dijual. Ahli terkuat di dunia suci memiliki pengalaman yang luar biasa. Feng Wu Chen tersenyum pahit. Pria terkemuka itu mencibir, bocah, kau lolos begitu saja. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, berbahaya menjadi tampan. Setelah satu jam, Feng Wu Chen dibawa ke gunung bersalju besar oleh ketiga pria itu. Desir. Seberkas ki abadi berwarna putih berubah menjadi seorang wanita berpakaian putih. Dia mengenakan kerudung dan berkata dengan dingin, ini adalah tempat suci lembah angin salju. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa izin. Segera pergi. Kami di sini untuk mengantarkan seorang pria tampan kepada Lady Ice Dance. Pria jangkung dan kurus itu berkata dengan hormat. Oh, seorang pria tampan, suara yang jelas, dingin, dan sombong terdengar. Sosok yang cantik muncul. Sosok itu adalah seorang wanita berpakaian brokat merah. Dia begitu cantik sehingga tampak seperti gelembung-gelembung. Wanita itu berambut panjang dan postur tubuhnya anggun dan mulia. Dia adalah master lembah dari lembah angin salju, Tarian S. Dia memang sangat cantik. Namun, jika dibandingkan dengan istriku, dia masih kurang. Feng Wuchen mengamatinya dengan tenang dan tidak menatapnya lama. Wajah Ice Dance dingin. Dia melirik Feng Wuchen dan melambaikan tangannya. Beberapa harta karun terbang keluar. Saya sangat puas, kata Ice Dance dingin. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya keberuntunganmu. Bocah, nikmati saja. Kita bahkan tidak punya kesempatan. Ketiga pria itu mengangkat alis mereka ke arah Feng Wuchen. Siapa yang memintaku untuk menjadi tampan? Feng Wuchen mengangkat bahu. Jun'er, kirim dia ke kamarku. Kata Ice Dance dingin. Ya, Tuan Lembah. Kata Jun'er dengan hormat. Mengantarmu ke kamarmu. Feng Wuchen tertegun dan bertanya, apakah perlu secepat itu? Bukankah kita perlu saling mengenal? Tidakkah kita perlu bicara tentang kehidupan? 2.878 Istana Lembah Badai Salju Jun'er, master lembahmu tidak terlihat seperti wanita yang pelin-pelan. Mengapa dia punya hobi seperti itu? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau tak tahu malu. Jun'er melotot ke arah Feng Wuchen. Bahkan mengajukan pertanyaan pun tidak tahu malu. Wajah Feng Wuchen menegang. Siapakah yang tersinggung olehnya? Dia dijual tanpa alasan dan disebut tidak tahu malu tanpa alasan. Dia baru saja naik ke dunia abadi kuno dan dia harus memulai dengan nasib buruk. Siapa yang menetapkan aturan? Segera, Jun'er membawa Feng Wuchen ke istana. Apakah semua orang di Lembah Badai Salju adalah wanita? Tanya Feng Wuchen. Dia melihat sekeliling dan melihat wanita bertopeng. Jika kamu tidak buta, maka ya, kata Jun'er dingin. Ketika mereka tiba di alun-alun, keributan itu menarik perhatian Feng Wuchen. Lady Ice Dance, kau memilih banyak pria. Kau pasti suka sensasi menunggangi awan, kan? Aku jelas merupakan pilihan yang akan membuatmu ingin mati. Nona Ice Dance, akulah pria paling tampan di dunia roh abadi. Orang-orang memanggil saya Bor Berlian. Anda tidak akan salah memilih saya. Lady Ice Dance tidak menyukai cacing-cacing kecilmu. Lady Ice Dance, cacing besarku. Yang besar milikku. Jangan gunakan cacingmu untuk membuatku jijik. Lady Ice Dance menyukaimu. Pergi dan mati. Di alun-alun, lebih dari sepuluh pria terus berteriak. Bahkan ada beberapa pria bertelanjang dada yang memamerkan otot-totot mereka. Tempat macam apa aku ini? Feng Wuchen tercengang. Lebih dari sepuluh pria tanpa malu-malu menyerangnya. Di mana martabat laki-laki? Tidak tahu malu. Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Bukankah Lady Ice Dance ada di istana? Mengapa dia tidak keluar setelah sekian lama? Kami semua adalah pria tampan yang telah dipilih dengan cermat. Aku tidak sabar lagi. Hei, lihat. Siapa anak laki-laki cantik itu? Kenapa dia masuk lebih dulu? Apakah Lady Ice Dance menyukai pria cantik? Anak itu tidak setampan aku. Mengapa Lady Ice Dance memilihnya? Mungkinkah Borfacra miliknya lebih kuat dari milikku? Melihat Jun, R. menuntun Feng Wuchen keolah utama, selusin pria itu menatapnya dengan tatapan aneh, seolah-olah mereka adalah binatang buas yang ingin melahapnya hidup-hidup. Feng Wuchen bahkan tidak memandangnya, dan bahkan memasang postur percaya diri. Anak nakal yang bau. Berhenti. Beritahu saya nama Anda. Aku ingin bertanding denganmu. Seorang pria jangkung dan kurus benar-benar tidak menyukai Feng Wuchen dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan marah. Tidak perlu bersaing. Kalian sudah mengantre di sini begitu lama, tetapi kalian belum bisa masuk. Ini berarti bahwa Nona Ice Dance tidak menyukai orang-orang norak seperti kalian. Sedangkan aku, aku dijual langsung di sini, jadi aku bisa masuk. Apakah perlu bersaing? Feng Wuchen berkata dengan senyum sombong. Dasar bocah busuk, beraninya kau mempermalukan kami. Kau pasti sudah lelah hidup. Anak nakal yang bau. Ketika kamu sudah cukup bersenang-senang, kamu akan mati. Dasar bocah sombong. Belasan pria itu sangat marah hingga mereka tidak menginginkan apapun selain mencincang adik laki-laki Feng Wuchen hingga berkeping-keping. Jun, R. menghentikan langkahnya dan menyapukan pandangan matanya yang dingin. Pada saat itu, sekitar selusin pria itu merasakan jantung mereka seperti diremukkan oleh gunung dan hampir berhenti berdetak. Perasaan itu terlalu menakutkan. Tatapan itu terlalu menakutkan. Suruh mereka pergi, kata Jun Er dingin dan menuntun Feng Wuchen ke aolah utama. Belasan pria itu tampak seperti melihat hantu dan langsung lari terbirit-birit. Kemampuannya untuk melarikan diri benar-benar hebat. Sangat kuat. Dia tampak seperti pembantu biasa, tetapi pada saat itu, aura dan perasaannya benar-benar berubah. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Dia bisa merasakan perubahan pada Jun, R. saat itu. Pembantu yang tampak biasa di depannya memiliki kekuatan yang mengerikan. Kultifasi Jun Er ini setidaknya berada di alam Raja Abadi, dan sepertiku, dia bisa sepenuhnya menyembunyikan auranya. Kultifasi nonatari es itu seharusnya lebih kuat. Kekuatan lembah angin salju tidak lemah. Feng Wuchen menebak. Anak iblis kuno. Feng Wuchen segera menggunakan anak iblis kuno untuk memeriksa kultifasi Jun Er. Saat anak iblis kuno diaktifkan, Feng Wuchen menyadari bahwa ada segel di laut Ki Jun, R. yang menyegel auranya. Raja Abadi Kuno bintang enam. Jadi begitulah adanya. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Beberapa menit kemudian, Jun Er membawa Feng Wuchen ke sebuah ruangan di lantai dua aula utama. Ice Dance sudah menunggunya. Kulitnya seputih salju, dan wajahnya yang cantik tanpa celah. Kecantikan yang dingin seperti itu akan membuat jantung siapapun berdebar-debar. Jika diperhatikan lebih seksama, meskipun nonatari es ini sudah layu, dia masih memiliki pesonanya. Feng Wuchen menilai dalam hatinya. Kaka Ice Dance, aku yang bawa dia ke sini. Tapi orang ini terlalu tidak tahu malu. Bunuh saja dia dan cari yang lain. Kata Jun Er dingin. Dia tidak sabar untuk membelah Feng Wuchen menjadi dua. Bagaimana aku bisa tidak tahu malu? Saya baru saja bertanya, dan Anda bilang saya tidak tahu malu. Saya orang biasa, kan? Tidak bisakah kau bersikap masuk akal? Feng Wuchen berkata dengan kesal. Kau, Jun Er menatap Feng Wuchen dengan marah. Dia memalingkan mukanya dan berkata dengan marah, Huff. Saya tidak ingin berbicara denganmu. Jun Er, kamu bisa pergi dulu, kata Ice Dance acuh-ta'acuh. Jun Er tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak ragu dan meninggalkan ruangan. Lepaskan bajumu, kata Ice Dance acuh-ta'acuh. Wajahnya yang dingin tidak menunjukkan riak apapun. Apa? Melepas? Melepas pakaianku. Feng Wuchen terkejut. Si cantik yang dingin ini mesum, kan? Dia memulainya secepat ini. Apakah dia tidak ingin tahu tentang masa laluku? Dia seharusnya menanyakan namaku, kan? Apakah dia harus begitu terus terang? Tidak, aku tidak bisa mengecewakan istriku. Aku tidak akan melakukannya bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Melihat imajinasi Feng Wuchen yang liar, Ice Dance bergerak mendekat. Senyum menawan muncul di wajahnya yang dingin. Jangan khawatir, aku pasti akan membuatmu merasa ingin mati. Perasaan itu, tahukah kamu? Apa yang sedang kau lakukan? Feng Wuchen mundur beberapa langkah. Keringat dingin menetes. Situasi terbalik ini seharusnya tidak terjadi. Drama macam apa ini? Ice Dance meraih udara. Kekuatan hisap yang kuat yang tak dapat ditahan Feng Wuchen menyedotnya. Ice Dance membalas dengan pukulan telapak tangan di dada Feng Wuchen. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Apakah wanita gila ini berencana untuk memaksakan diri padaku? Akulah yang maha kuasa di dunia suci. Feng Wuchen terkejut. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan Kaisar Roh Pedang, tetapi Kaisar Roh Pedang tidak berencana untuk bergerak. Sudah berakhir. Apakah aku, Feng Wuchen, akan dirusak oleh seorang wanita yang layu? Reputasinya yang gemilang telah hilang. Feng Wuchen hanyalah seorang dewasuan bintang satu. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Pakaiannya ditarik paksa oleh Ice Dance. Feng Wuchen panik. Tidak, hentikan. Hem, sungguh perasaan yang nyaman. Aura dingin ini benar-benar dapat memelihara kekuatanku dan membuatnya semakin kuat. Feng Wuchen yang panik tercengang. Tubuh fisik yang kuat sekali. Bagus sekali. Kau telah lulus ujian. Ice Dance tersenyum acuh tak acuh. Ia memperlihatkan senyum menawan. Lulus ujian. Apa maksudmu? Feng Wuchen tercengang. Dia bingung. Apa yang terjadi? Bukankah kau ingin membuatku seperti itu? 2.879 Apa sebenarnya yang dibicarakan wanita gila ini? Apa yang terjadi jika lulus ujian? Apa yang terjadi jika menjadi wanitanya? Apa-apaan ini? Apakah saya setuju? Feng Wuchen tercengang. Ia merasa telah bertemu dengan wanita gila. Kamu bisa pergi dulu. Kenali lembah angin salju lebih baik. Bing Wu tersenyum. Hei, kau belum memberitahuku apa maksudmu? Apa maksudmu lulus ujian? Apa maksudmu menjadi wanitamu? Bukankah kau bertanya padaku apakah aku setuju? Saya tidak setuju sejak awal. Feng Wuchen terkejut. Apakah Feng Wuchen setuju? Feng Wuchen kemudian berkata dengan tegas, Aku sudah punya istri. Bahkan jika kamu mendapatkan tubuhku, kamu tidak akan mendapatkan hatiku. Apa hubungannya denganku apakah kamu punya istri atau tidak? Aku membelimu dan kau lulus ujianku. Tentu saja, kau wanitaku. Aku tidak butuh persetujuanmu. Kau hanyalah dewa mistik bintang satu. Bing Wu menatap Feng Wuchen sambil tersenyum. Apakah kamu masih bisa bersikap masuk akal? Kalau bukan karena kamu seorang wanita, aku pasti sudah menghajarmu sejak lama. Feng Wuchen berkata dengan marah sambil menatap tajam. Pernahkah kau melihat wanita yang kasar dan tidak masuk akal, namun bersikap masuk akal? Bing Wu tersenyum dan berkata, Ini adalah keberuntunganmu untuk dipilih olehku. Aku suka pria tampan karena aku mencari orang dengan tubuh yang kuat. Ini bukan masalah antara pria dan wanita. Kamu berpikir dengan cara yang salah. Selain itu, aku belum pernah melihat seorang dewa mistik bintang satu mengalahkan seorang raja dewa. Mengapa kamu tidak membiarkanku melihatnya? Wajah Feng Wuchen menjadi muram dan memerah. Dia benar-benar berpikir dengan cara yang salah. Kau satu-satunya pria di lembah angin salju. Jangan khawatir dan tetaplah di sini. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kau bisa pergi sekarang. Jun, R akan mengatur segalanya untukmu. Bing Wu tersenyum acuh tak acuh. Kata-katanya tampak tenang tetapi mengandung nada yang tak terbantahkan. Satu-satunya pria di lembah angin salju. Betapa bahagianya itu. Apakah dia tahu tentang Ling Xiao-Siao? Bisakah kamu menghentikanku jika aku ingin pergi? Jangan meremehkanku. Aku hanya seorang dewa mistik bintang satu. Feng Wuchen menyeringai. Jika kau memiliki kemampuan, aku tidak akan menghentikanmu. Bing Wu tersenyum percaya diri. Sebagai seorang dewa suan bintang satu, Bing Wu benar-benar tidak menaruhnya di dalam hatinya. Ketika im iblis kuno mengeksekusinya, Feng Wuchen menemukan bahwa Bing Wu sebenarnya adalah raja abadi kuno bintang delapan. Bing Wu sama seperti Juner. Keduanya mampu menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Ini kemungkinan besar karena teknik abadi kuno mereka. Kamu sangat cantik, dan banyak orang menyukaimu. Lembah angin salju memang tempat yang diimpikan banyak pria, tetapi itu tidak termasuk aku. Meskipun aku bukan orang baik, dan aku juga menyukai wanita cantik, aku punya istri dan anak, jadi aku tidak akan tinggal di tempat ini. Selamat tinggal. Feng Wuchen tersenyum bangga, dan segera menggunakan teleportasinya untuk pergi. Di wajah cantik Bing Wu, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tipis. Namun, Feng Wuchen yang hendak berteleportasi, terhenti di tepi lembah badai salju. Susunan ilusi. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, aura es dan salju telah menutupi aura energi susunan ilusi. Pantas saja aku tidak menyadarinya. Susunan ilusi itu sangat kuat, dan Feng Wuchen tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Feng Wuchen mencoba mengaktifkan kekuatan ilahi ruang waktunya, tetapi dia tetap tidak bisa pergi. Bahkan kekuatan ilahi ruang waktunya pun tidak berguna. Feng Wuchen tercengang di tempat, dan dia tidak dapat mempercayainya. Kekuatan ilahi ruang waktunya Feng Wuchen terintegrasi dengan energi ruang waktunya. Secara logika, tidak ada susunan atau ruang yang dapat menjebak Feng Wuchen. Apa yang terjadi dengan susunan ilusi ini? Bahkan kekuatan ilahi ruang waktunya tidak berguna. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Ruang susunan ilusi selalu berubah. Bahkan jika kau memiliki warisan Kaisar Suanzen dan ahli dalam susunan yang tak terhitung jumlahnya, kekuatanmu masih terlalu lemah. Kekuatan ilahi ruang waktunya tidak dapat menghancurkan ruang ilusi yang dibentuk oleh energi spiritual dunia abadi kuno. Kaisar Roh Pedang mengirimkan suaranya. Feng Wuchen benar-benar putus asa. Teknik gerakanmu tidak buruk. Aku akan memberimu tiga kesempatan. Jika kau bisa melarikan diri, aku tidak akan menghentikanmu. Namun jika kau tidak bisa, kau harus tetap di sini dengan patuh. Jika tidak, aku akan membiarkan para murid perempuan lembah salju angin memakanmu. Tubuh anggun binggu muncul. Feng Wuchen menguasai banyak sekali formasi, dan bahkan dapat menghancurkan formasi terkuat sekalipun. Namun, pertama-tama, dia harus cukup kuat. Jelas, kekuatan Feng Wuchen tidak cukup untuk menghancurkan susunan ilusi ini. Kaisar Roh Pedang, apakah kau masih tidak berniat untuk bergerak? Dengan kekuatanku, aku tidak bisa menghancurkan susunan ilusi ini. Feng Wuchen mentransmisikan suaranya. Kaisar Roh Pedang mengabaikannya. Saudari binggu, orang ini tidak tahu malu. Mengapa Anda membiarkannya tinggal? Jun, R muncul dan bertanya dengan bingung. Singkatnya, dia tidak senang dengan Feng Wuchen. Saya katakan, ada apa denganmu, gadis kecil? Bagaimana saya menyinggung Anda? Kau terus memanggilku tak tahu malu. Apakah kau benar-benar ingin aku bersikap tak tahu malu sekali saja? Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan telanjang di depanmu? Feng Wuchen berkata dengan kesal. Kau, Juner begitu marah hingga wajahnya memerah. Dia menjadi gila. Bagaimana dengan saya? Tidak peduli seberapa normalnya seseorang, mereka akan tergila-gila padamu. Kau ingin melihat yang tak tahu malu. Aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Feng Wuchen berkata sambil hendak menanggalkan pakaiannya. Ah, Jun, R menjerit dan segera menutup matanya. Haha, Feng Wuchen tiba-tiba tertawa. Dia tidak melepaskan pakaiannya, Feng Wuchen hanya menakut-nakuti Juner. Aku sangat marah. Aku akan membunuhmu, dasar bajingan tak tahu malu. Jun, R meledak dalam kemarahan. Dia menyadari bahwa dia diolok-olok oleh Feng Wuchen dan ingin membunuh Feng Wuchen. Jun, R, Bing Wu segera menghentikannya. Kakak Bing Wu, Gerutu Juner, dia penjahat yang tidak tahu malu. Membiarkannya hidup-hidup adalah bencana. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras dan lembah angin salju bergetar hebat. Apa yang terjadi? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak Bing Wu, bajingan itu pasti ada di sini lagi. Juner mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Aura pembunuh yang dingin menyebar. Bing Wu, kau milikku. Tak seorang pun dapat menyentuhmu. Kalau tidak, aku akan membunuh semua orang di lembah angin salju. Terdengar suara gemuruh yang jengkel. Bing Wu sedikit mengernyit dan sedikit keseriusan muncul di wajahnya. Lihat, kau benar. Aku ini bencana. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, jika orang ini menyerbu masuk, aku akan mati. Feng Wuchen menyeringai. Kau, Juner menggertakkan giginya karena benci. Dia tidak sabar untuk menggigit daging Feng Wuchen sedikit demi sedikit. Baiklah, Juner, jangan merendahkan dirimu seperti dia. Bing Wu menghentikannya. Hah, Juner menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen kembali serius dan berkata sambil tersenyum tipis, Baiklah, aku akan berhenti bercanda denganmu. Meskipun aku bukan orang baik, aku bisa melihat bahwa kamu tidak punya niat jahat. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu melakukan ini, aku benar-benar tidak ingin tinggal. Aku hanya seorang dewa mistik bintang satu dan tidak bisa banyak membantumu. Orang ini lebih kuat darimu. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menghancurkan susunan ilusi. Feng Wuchen mengatakan kebenaran. Kau masih punya dua kesempatan, kata Bing Wu sambil tersenyum tipis. Dia tidak khawatir dengan orang-orang yang menyerang lembah angin salju. 2880. Ledakan, ledakan, ledakan. Deng, dengung. Di luar lembah angin salju, seorang pria menyerang dengan ganas. Ledakan terus terdengar, dan kekuatan mengerikan telah menembus formasi ilusi dan menyebar ke lembah. Bing Wu, biar ku katakan padamu, kalau aku tidak bisa mendapatkannya, tidak ada seorang pun yang bisa. Raungan mengerikan itu terdengar lagi. Aku memberimu waktu satu jam. Jika kau tidak bisa keluar setelah dua kesempatan, kau milikku. Bing Wu berkata dengan nada mendominasi, menganggap kata-kata Feng Wuchen sebagai omong kosong. Orang ini adalah Raja Abadi Kuno Bintang 9. Kekuatan formasi ilusi semakin melemah. Kau bukan tandingannya. Bahkan jika kau mendapatkan orangku, kita tetap akan mati. Buat apa repot-repot? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bing Wu menyeringai dan berkata, tidak banyak waktu tersisa. Jangan berpikir bahwa kamu dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri setelah formasi ilusi itu hancur. Di hadapan Raja Abadi Kuno, kamu tidak dapat melarikan diri. Melihat Bing Wu tidak menyerah, Feng Wuchen menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, jangan pikir aku tidak bisa keluar. Formasi ilusi kecil tidak bisa menghentikanku. Bing Wu mencibir dengan percaya diri, tidak mungkin bagimu untuk keluar. Formasi ilusiku bukanlah formasi ilusi biasa. Apa yang kau ingin aku lakukan? Katakan saja. Feng Wuchen mengaku kalah. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak bisa keluar. Sepertinya kau sudah menyerah. Bing Wu tersenyum, mulai hari ini dan seterusnya. Kau lah orangnya. Kau lah orangnya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, Sudah ku bilang, bahkan jika kau berhasil mendapatkan lelakiku, kau tidak akan bisa mendapatkan hatiku. Bahkan jika aku tidak bisa keluar, aku tidak akan mengakui bahwa aku adalah lelakimu. Siapa yang menginginkan jantungmu? Tidak tahu malu. Jun, R. memarahi dan memutar matanya ke arah Feng Wuchen. Karena kamu tidak menginginkan hatiku, dan aku hanyalah dewasuan bintang satu, mengapa kamu menginginkan lelakiku? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tak peduli seberapa kuat tubuh dewasuan bintang satu, apa gunanya? Ledakan, ledakan, ledakan. Deng, dengung. Formasi ilusi itu terus-menerus dibombardir, dan kekuatannya semakin melemah. Sebuah retakan besar telah muncul, dan bisa pecah kapan saja. Saudari Bing Wu, susunan ilusi itu tidak akan bertahan lama lagi, kata Jun, R. dengan khawatir, tampak gelisah. Biarkan saudari lemba angin salju pergi melalui jalan rahasia. Aku akan mendukung formasi ilusi terlebih dahulu, perintah Bing Wu dengan tenang. Dia menatap Feng Wuchen dan berkata, pergilah bersama Jun, R. dan yang lainnya. Saudari Bing Wu, jika kita pergi, bukankah lemba angin salju akan jatuh ke tangan bajingan itu? Lemba angin salju sudah tidak ada lagi. Apa gunanya membiarkan orang yang tidak tahu malu ini tetap hidup? Tanya Jun Er. Mungkinkah ada semacam harta karun di dalam lembah badai salju? Feng Wuchen diam-diam menebak. Jangan banyak bertanya. Formasi ilusi itu tidak akan bertahan lama. Cepat bawa kedua saudari itu pergi, kata Bing Wu dengan sungguh-sungguh. Dia buru-buru menyalurkan yuan spiritualnya ke dalam formasi ilusi itu. Apa yang kamu tunggu? Cepat pergi. Jun, R. berteriak pada Feng Wuchen, benar-benar memperlakukan Feng Wuchen sebagai beban. Feng Wuchen mengangkat bahu dan segera menyusul. Ice Dance, beraninya kau melawan. Kalian tidak dapat mendukung formasi ilusi itu dengan kekuatan kalian. Beraninya kau mencari orang liar di belakangku dan melawanku demi orang liar ini. Hari ini, kecuali kau, semua orang di lembah angin salju akan mati. Teriakan marah yang dingin terdengar, dipenuhi dengan niat membunuh. Huh, aku mendapat masalah tanpa alasan. Apa yang salah denganku? Mungkinkah seseorang diam-diam mengutukku? Mendengar teriakan marah pria itu, Feng Wuchen merasa sangat tidak berdaya. Baru saja dia menguji kekuatan seorang dewa misterius bintang satu, serangkaian hal malang menimpannya satu demi satu. Wajah cantik Bing Wu sangat dingin. Dia berkata dengan acu tak acu, Han Yekong, jangan pikir aku tidak tahu apa tujuanmu yang sebenarnya. Aku tahu betul orang macam apa dirimu. Tujuanmu adalah artefak abadi kuno kelas 6 dari lembah angin salju. Kau menghabiskan 8 tahun untuk mendekatiku. Bukankah itu untuk mendapatkan artefak abadi kuno kelas 6 agar istana abadi darah merahmu dapat memasuki faksi kaisar abadi kuno? Huff, jadi kenapa kalau saya, karena kamu sudah tahu, jangan berpikir bahwa kamu bisa melarikan diri dariku hari ini. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Suara dingin Han Yekong terdengar. Han Yekong, jika ayahku dan kedua tetua tidak terbunuh, apakah kau berani bertindak kejam di lembah angin salju? Bing Wu berkata dengan dingin. Karena kau sudah tahu, aku tidak keberatan memberitahumu. Kematian ayahmu dan dua tetua disebabkan oleh seorang ahli adipati abadi kuno bintang 8 yang aku undang. Untuk ini, istana abadi darah merah harus menggunakan banyak harta karun. Han Yekong mencibir. Apa? Ekspresi Bing Wu berubah drastis. Dia berkata dengan sedih, Bajingan, kau lah yang membunuh ayahku dan dua tetua. Ada banyak vaksi yang mengincar artefak abadi kuno kelas 6. Awalnya aku mengira kematian ayahmu dan dua tetua akan sangat mengurangi kekuatan lembah angin salju dan menarik perhatian vaksi lain. Kupikir kau akan menerimaku dan setidaknya istana abadi darah merah akan melindungimu. Namun, aku tidak menyangka kau akan menggunakan perlindunganku untuk diam-diam menemukan manusia liar. Semakin banyak Han Yekong berbicara, semakin marah dia. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Engah. Han Yekong sangat marah. Serangannya menjadi lebih ganas dan ganas. Kekuatannya yang mengerikan membombardir Bing Wu, menyebabkannya memuntahkan darah. Kekuatan Bing Wu hampir habis. Luka-lukanya tidak ringan dan dia tidak bisa lagi menopang dirinya sendiri. Susunan ilusi telah mulai runtuh. Meskipun hanya ada perbedaan satu bintang dalam tingkat kultivasi, perbedaan kekuatannya sangat besar. Bing Wu. Tidak peduli seberapa keras kau melawan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Tidak ada yang berani melawan istana abadi darah merah dalam jarak beberapa ratus mil. Bukan cuma aku yang menginginkanmu, tapi aku juga menginginkan artefak abadi kuno tingkat enam. Haha. Han Yekong berteriak dengan marah dan tertawa liar. Penjahat yang tercela dan tak tahu malu. Bing Wu mengumpat. Retakan. Di bawah serangan gila Han Yekong, susunan ilusi itu akhirnya hancur. Desir. Sosok yang melesat jatuh bagai kilat dan tiba di depan Bing Wu dalam sekejap mata. Sosok itu adalah Han Yekong. Huff. Ice Dance. Mulai hari ini, kamu milikku, Han Yekong. Haha. Han Yekong tertawa terbahak-bahak. Bing Wu mengeluarkan pedang dingin dan menatap dingin ke arah Han Yekong. Dia berkata dengan marah, jangan pernah berpikir tentang itu. Begitukah? Han Yekong mencibir dan berkata, tidakkah kau ragu mengapa aku tahu begitu banyak? Tidakkah anda ragu mengapa saya datang ke sini hari ini? Kakakmu Bing Suang jauh lebih pintar darimu. Bing Suang. Wajah Bing Wu merosot. Kakak, aku benar-benar minta maaf. Pada saat ini, Tawa Arogan datang dari istana. Orang yang datang itu benar-benar cantik. Dia mengenakan kipau hijau yang memukau. Dia adalah saudara perempuan Bing Wu, Bing Suang. Jun Er, Feng Wu Chen dan puluhan murid lemba angin salju semuanya terjebak oleh tali energi yang kuat. Bing Suang melangkah ke sisi Han Yekong dan membiarkannya memeluknya. Dia sangat menawan. Han Yekong berkata dengan arogan, Bing Wu, adikmu telah melayaniku dengan sangat baik selama dua tahun ini. Bing Suang, beraninya kau mengkhianati lemba angin salju? Ayah dan para tetua dibunuhnya, tahukah kamu? Bing Wu berteriak dengan marah. Dia tidak percaya bahwa adiknya yang biasanya patuh telah mengkhianati lemba angin salju. Kakak, tentu saja aku tahu. Akulah yang memberitahu kakahan berita itu. Bing Suang tersenyum menawan. Apa? Bing Wu langsung jatuh ke jurang tak berdasar.